mak bangun mah entah ketinggalan sholat id emang mah udah mandi belum baru juga bangun belum mandi kok udah pakai baju lebarang aja semalam gue nyobain baju nih, baju baru emangnya baju lebaran emang ada berapa sih? kok jajarnya sampe ketimburan? perasaan oleh bajunya cuma satu biar baju gue cuma satu tapi kan kerundungan gue banyak jadi gue bisa variasiin tuh sama yang hijau, sama yang hitam, sama yang kuning kan ini bisa kelihatan banyak kalau kelihatan banyak, baju ampe kerundungnya belum juga belum mandi kok? iya oneng udah mandi kayak mau begitu mukanya coba cuma oneng abis benerin kompor emang kenapa kompornya besar? gak tau tuh kayaknya semalam ada orang yang masak air ditinggalin terus lupa matiin untuk kerjaannya si juri tapi perasaan oneng bang juri kagak ngejajarin baju ampe pagi hahah hahahah hahahah Terima kasih. 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Maafin saya ya, saya banyak salah Iya, sama-sama Cep, saya juga maafin ya Kamu juga PRT Iya, sama-sama Wah, sorry Cep, tinggal seribu Kalau lu gak malu Masuk dulu yuk, Cep, Ed Aduh, gak masalah Cep, kita masih mau lebaran ke tetangga tengah yang lain nih Iya nih Cep Meskipun bini saya gak ada disini Tapi ketupas sama opor ayam ada, Cep Saya dapet mesen dari Pak Leha Eh, Ed, kayaknya kita masih ke pagihan nih Ke lebaran ke tetangga tengah yang lain Bisa ntar-ntar ya, setuju kan? Setuju Mas, maafinin Dun ya, Mas Aku maafin Dun Tapi setelah lebaran, kamu jangan jember-jember kuping aku lagi Mas, aku janji Tapi Mas juga mesti janji dong Jangan jelalatan kalau ngeliat cewek Iya, aku janji Waalaikumsalam Maafin Mila ya, Pak Iya, Mila sama-sama ya, maafin Pak Indun juga ya, Mil Iya Pak Indun tuh gimana sih? Semalam katanya mau sholatin bareng Mila Tapi tadi pagi kata Pak Yanto Pak Indun udah jalan duluan Jadinya Mila sama Nur malah pergi sama Pak Yanto deh Jungu Oke, kamu jangan jelalatan Jangan jelalatan Jujuf Lebaran di rumah Pak Mina Urusannya bisa lama nih Itu mah udah pasti Itu orang hari-hari biasa aja Kalo ngomong minta maafnya panjang banget Apalagi ini lebaran Pasti minta maafnya kayak kereta api Panjang Tapi coba Kue nasar buatan Pongila Paling enak di kampung kita Nah tuh dia Kapan lagi kita makan kue nasar gratis Maafin Ili ya Bu Ili udah banyak salah sama Ibu Padahal Ibu udah susah-susah cari duit Buat Ili Iya sayang Ibu maafin Ili harus rajin belajar Dan jangan nakal lagi Ili kan udah gak punya Bapak Ili rela kok Bu Kalo Ibu mau nyariin Bapak buat Ili Tapi syaratnya Bapak Ili harus sayang sama Ili Sama Ibu Terus punya tanggung jawab Jangan kayak yang Assalamualaikum Jangan kayak yang apa Jangan kayak yang ini Maafin Ili eh Maaf nih Bang Ucup Gak bawa duit receh Tepat Ibu Tadi dari PRT seribu Oh iya Ili Maafin Ili Buat Bang Ucup aja Lebaran tahun ini Ili gan lima uang ribuan Baik dia Bu Maafin Ili Bagaimana selama berkawan Kita berketama Banyak pesanan Baik yang disini Maupun yang disini Maaf Pak Indun, bukannya saya nggak senang dibawain opor sama Pak Indun, tapi maaf saya jadi nggak enak, belum sempat datang ke rumah Pak Indun. Nggak usah pakai nggak enak, Pak Minah. Ini kan opor yang aku bawakan buat Pak Minah, ini kan yang paling enak di kampung ini. Kalau Pak Minah aku, bawain juga nastar Pak Minah yang paling enak. Kalau gitu, saya permisi dulu ya Pak Minah, masih banyak yang belum dikunjungin. Mas, bawain ratanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aceh, Mas. Kita kan masih harus mengunjungi yang lain, Mas. Mas, kok pelan banget sih? Mas? Mas, siapa? Ampun, Dun. Aku kan cuma mau ngambil rata-rata rancang, Dun. Apa yang minta nonton saya nih? Maafin oneng ya, Pak ya. Sama-sama, Pak oneng. Maafin ya. Sama-sama, oneng. Baran, mesti di-jewer aja, Pak Indun. Masa, matanya hampir keluar kalau ngeliat jidat licin dikit. Ini, buat emak. Makasih, Pak. Tapi kayaknya emaknya belum pulang nih. Ya, enggak apa-apa, Pak. Ya, enggak apa-apa, ya. Maafin ya, Pak. Iya, bapak herbatin ya, Pak ya. Ya, saya lihat. Maafin ya, Pak. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Enggak begini kok, ada gempa sih. Enak enggak ngerasa apa-apa, Pak. Masa sih? Nih, kalungku aja hampir gerak-gerak. Bilang aja, situ mau nunjukin kalungnya. Siapa yang mau nunjukin kalungnya? Tapi liantinnya. Yang mana, Pak? Loh, liantinku mana, Mas? Kamu yang pakai. Ayo, Mas. Kita taruh di rumah, ya, Mas. Kita lebaran dulu. Nanti pulangnya baru kita cari. Ya, percuma kan kalau kita keliling lebaran. Tapi aku enggak pakai liantin. Ayo, Mas. Kita taruh di rumah. Lebaran. Pertanyaan jalan-jalan, Pak. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam. Maafin, ya. Maafin, ya. Maafin, ya, Pak. Min? Banyak dosa. Oke, udah ganteng, ganteng. Tidak bisa pelukan deh. Tarusan jadi panjang lagi. hehehe 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 sama-sama ya Nur ya sama-sama ya Nur nggak tahu ngayap kemana tuh nenek-nenek abang gue juga nggak ngeliat Nur dari sholati sampe pulangnya kagak ketemu-ketemu jangan-jangan dia ke rumah posalma dulu ya Bang iya kali ngapain emak ke rumah posalma dia mau ngambil jahitan lebarannya di posalma iya kan posalmanya udah pulang kampung noloh iya justru posalma pulang kampung dia mau ngambil bajunya jangan-jangan Bang jangan-jangan kenapaan tadi ada ibu-ibu ketabrak di pinggir jalan Bang tapi masih pakai mau kena Bang maksud lu posalma kaget jadi pulang kampung lantaran ketabrak mobil di jalan tenang-tenang emak neng emak banget tenang mendingan kita ke rumah sakit emang anter posalma ke rumah sakit emak bukan posalma emak emak gue maksudnya iya oke buka bukan saya yang ketabrak itu bukannya posalma tapi emak iya gua udah tau ayo cepetan ke rumah sakit Terima kasih. 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 Pasiennya sudah dipindahkan ke ruang operasi. Operasi? Udah, 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 sabar, sabar, sabar. Ruang operasi di mana, Sus? Ruang operasinya di sebelah ruang gawat darurat, Pak. Ma, ruang gawat darurat di mana? Ma, ruang gawat darurat di mana? Di mana gue tahu. Udah, Ma, mendingan tanyain sama Pak langsung, Bang. Kenapa, kenapa suratnya, bang? Eh, mau kemana lu? Saya belum kenalan sama atur-suster, Bang. Sekalian mau lebaran. Hah? Diasat, lu? Ikut kampung. Ikut kampung? kenapa sih emak main ketabrak aja oneng kan belum lebaran sama emak jangan sedih, gak usah nangis abang bisa ngomong begitu, abang bukan anaknya tapi kan gue mantunya, gue juga sedih neng kalau sedih kenapa abang gak nangis kalau sedih kenapa abang gak nangis kenapa oneng nangis abang larang abang nangisnya lucu bang, kasian emaknya bang lebaran-lebaran masuk rumah sakit coba ibu juga tau, emak sedih gak bisa lebaran sama orang-orang ibu kan tuh, oneng kasihan maka gak bisa nyobain baju lebaran padahal itu baju yang dijajari semalaman bapak, ibu, mohon tenang sebentar ya kita sedang operasi, jadi jangan ribut-ribut ya emak, keberisikan lagi ya, kalau lagi di operasi ya susten, yang nyuruh ngomel emak saya ya Pak Eke, tunggu ada apa sih, Tuan? sebentar eh, itu mau ngapain sih, Tuan? kok dulu nih Pak Eke, nih aku mau nyariin ini liantingku yang jatuh lagi aku ngaduk opor, kali-kali masuk di opor yang aku bawa ke Pak Eke kok gak ada? eh, leuntinya Pak Indun gak bakalan ada di sini ini kan opon peseran saya dari Pak Leha bukan opor yang ngasih Pak Indun bagi gue ini apa? ini juat kelas aku kok ngantri di kantong lu masih banyak liat banget sih, lu jadi orang abang bikin mahani sih orang-orang lagi di operasi abang ngeributin kue nastar segala lu yang dewasa lu yang pemibu lebaran maaf Pak, boleh saya duduk di sini? iya, boleh Pak minalai izin, woleh Pak izin? iya, sama-sama minalai izin iya, sama-sama minalai izin saya lagi jaga istri saya di ruang sebelah oh mau ketepat Pak? eh, enggak, terima kasih mau ketepat Mas? boleh, boleh gimana sih? malu-malu kita aja lucu enggak apa-apa makin rumah saya ya orangnya yang begitu, enggak tahu panduk Pak Pono, Bapak ditunggu istrinya Pak misi dulu Pak, saya dipanggil istri saya ya? iya silahkan hey, itu orang cuma nawarin doang bukan disuruh lu makan orangnya yang apa-apa 1 yang sewa Tidak, selamat menikmati 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 yang aku kasihin ke pooneng ini mah aku mau nyariin liontinku yang jatuh lagi aku ngaduk-ngaduk opor ini bilang aja lu mau pamerin liontin lu sama gue emang bener kok jatuh liontinku mendingan gue makan masakan gue sendiri aja mak mak mau ngapain mak gue mau manasin opor gue jangan marah lu mak ini kan lebaran mak lu yang mulaiin gue kalo tau opor dari lu gue kagak mau makan apalagi udah diobok-obok iya mak maafin saya deh mak emak terusin aja mak makan opor dari saya itu enak kok mak mak bikinan saya emak aaaaaaah kebakaran 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 ya ampun teh tadi waktu di rumah sakit saya dengar sendiri dokter bilang tuh emak udah meninggal tapi begitu saya buka kamar emak udah ada apaan coba emak itu masa emak udah meninggal terus ada itu hantunya itu coba emak emak Pertek emak ada di dapur tuh kan bener apa nggak bersihkan Pertek kalau gitu saya duluan deh saya manggal marah-marahnya opornya meleduk encik kok marah pergi sih eh anak-anak biar disini berupa dulu pak eh eh mau gimana sih pinjam saru ini ah 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 Udah, udah, Mak Udah saya matiin pake sarungnya Bang Ucuk Gue suruh karung Sarung Bang, pok, mak, 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 hidup lagi Bang Sembarangan aja lo Yang ketabrak tuh bukan emak, orang lain Jadi yang pingsan di dapur bener emak dong Emangnya, Mak, kenapa bisa pingsan? Katanya kumpurnya meleduk, Pok Aduh, kumpul gue emang lagi Emang? Tadi gue dipujiin sekarang Tadi gue dipujiin sekarang Itu, Mak, kagak jadi kenape-nape, ya, Mak Makanya, Mak, kuduh banyak istighfar Mungkin ini, segoran kali dari Allah Oh, itu gak ada aku, Mak Kalau enggak, tadi Mak udah gak ketolong di dapur Mak, inget loh, Mak Mak itu sama aku Nih, liantin loh, nih Kembalikin Jadi utangnya sama gue udah impas Ha 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 Terima kasih.